Di benak Pak Prabowo tidak ada lain, di benak kepalanya hanya bangsa dan negara. Kita sudah tahu bersama bahwa Prabowo Gibran telah berhasil memenangkan kontestasi politik Capres-Cawapres di pemilu 2024 ini. Sejalan dengan itu sejumlah nama telah dikaitkan bakal mengisi post strategis untuk membantu kerja-kerja pemerintahan. Terhusus soal susunan militer dalam kabinet yang akan bekerja selama 5 tahun ke depan. Nama-nama yang diisukan pun dipandang layak mengawal pemerintahan serta keamanan bangsa dan negara. Nah berikut ini prediksi susunan militer Kabinet Prabowo Gibran 2024-2029. Kita mulai pada sosok yang bakal menjabat sebagai Kepala Staff Angkatan Darat atau KASAT. Nah ke depan di pemerintahan Prabowo Gibran, nama Jenderal TNI Maruli Simai Juntak masih terlalu kuat untuk menjabat sebagai KASAT. Seperti kita ketahui, Jenderal Maruli saat ini menjabat posisi KASAT sejak 29 November 2023. Karir Jenderal 54 tahun ini menjadi pucuk pimpinan TNI AD terbilang cepat dibanding dua sosok sebelumnya, yakni Dudung Abdurrahman dan Agus Subianto yang menjabat di usia 56 tahun. Meski pemerintahan bakal berganti dari tangan Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo Subianto, posisi Jenderal Maruli dipandang tak akan tergeser. Alasan rasionalnya, pertama karena kerja-kerjanya selama ini cukup baik. Bahkan saat menjabat sebagai Pangdam 9 Udayana dari November 2020 sampai Januari 2022, dan sebagai Pangkostrat dari Januari 2022 sampai Desember 2023, Jenderal Maruli secara konsisten menginisiasi program TNI AD Manunggal Air. Program nasional yang sangat membantu masyarakat di berbagai daerah untuk mendapatkan air bersih. Pokoknya membantu masyarakat lah guys, membangun ratusan titik sumur di wilayah yang sulit air bersih. Atas dedikasinya ini, Jenderal Maruli dijuluki Bapak Air. Bahkan ia meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI, sebagai insan Indonesia yang membantu pengadaan air bersih terbanyak kepada masyarakat secara berkelanjutan. Hmm, top banget ya guys. Alasan rasional kedua, karena Jenderal Maruli masih cukup umur, yakni 54 tahun. Nah sekedar info nih guys, dalam pasal 53 Undang-Undang TNI menyatakan, prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira, dan 53 tahun bagi Bintara dan Tamtama. Itu tandanya, Jenderal Maruli masih memiliki waktu 4 tahun lamanya memimpin kasat jika ia tak naik jabatan. Nah hal lain karena Jenderal Maruli adalah menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Bin Sarpanjaitan, yang punya pengaruh besar di tanah air. Terlebih lagi di Pilpres 2024 lalu, di mana Luhut ngedukung Prabowo. Tentu saja, sedikit banyaknya bakal membawa pengaruh terhadap karir Jenderal Maruli ke depannya di pemerintahan Prabowo. Iya, kalau skenario ini mah tak usah dipertanyakan lagi ya guys. Nah, beralih ke pucuk pimpinan untuk Jabatan Kepala Staff Angkatan Udara atau KASAU. Ada beberapa perwira tinggi bintang 3 TNI Angkatan Udara yang dipandang mampu menjadi KASAU. Namun, ada dua nama yang diprediksi bakal memimpin sektor Angkatan Udara. Nama pertama, ada Marsekal Madia TNI Kusworo. Beliau perwira tinggi TNI AU yang sejak 4 Oktober 2023 mengemban jabatan sebagai Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Komandan Sekolah Staff dan Komando TNI atau Dancesko TNI dari November 2022 sampai Juli 2023. Dan Asper Spanglima TNI dari September 2021 sampai November 2022. Nah, perwira tinggi bintang 3 Kusworo ini usianya sudah menginjak 57 tahun. Namun sebelum pensiun, walau bakal singkat, ia tetap masuk radar untuk menjabat sebagai KASAU di pemerintahan Prabowo-Gibra. Lalu, nama kedua yang diprediksi bakal menahkodai Angkatan Udara sebagai KASAU adalah Marsekal Madia TNI Andiawan Martono Putra. Sejak 17 November 2023, ia dipercaya memangku jabatan sebagai Wakil Kepala Staff TNI Angkatan Udara. Dengan jabatan sebagai Wakil KASAU, tentu saja potensi Marsekal Madia Andiawan di atas kertas sangatlah besar ketimbang Marsekal Madia Kusworo. Sebelum memangku jabatan strategisnya di TNI AU saat ini, Marsekal Madia TNI Andiawan menjabat sebagai Komandan Jenderal Akademi TNI dari Mei 2021 sampai Januari 2022. Lalu menjabat sebagai Panglima Komando Operasi Udara Nasional dari Januari 2022 sampai November 2022. Dan sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II dari November 2022 sampai November 2023. Dan sekarang sebagai Wakasau. Nah, April nanti, usia Marsekal Madia Andiawan bakal menginjak 57 tahun. Itu artinya jika dipercaya menjabat sebagai KASAU, jabatan tersebut bakal singkat ya jabat. Hmm, yang penting bisa sampai bintang 4 ya guys. Next, ada jabatan Kepala Staff Angkatan Laut atau KASAL. Bisa dibilang saat ini ada beberapa perwira TNI AL yang memiliki Pangkat Bintang 3. Namun, Laksamana Muhammad Ali yang menjabat KASAL sejak Desember 2022 sampai sekarang diprediksi masuk dalam daftar kuat untuk menjabat KASAL. Sebelumnya, ya sudah mengisi jabatan yang cukup mentereng. Di antaranya, Gubernur Akademi Angkatan Laut dari September 2018 sampai Januari 2019. Lalu menjabat sebagai Koordinator Staff Ahli Kepala Staff TNI Angkatan Laut dari Januari 2019 sampai September 2019. Kemudian, Panglima Komando Armada I dari September 2019 sampai Mei 2020. Sempat juga menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I dari Agustus 2021 sampai Desember 2022. Meski April 2024 nanti, usia Laksamana Muhammad Ali sudah menginjak 57 tahun. Sebelum pensiun di dunia militer, ia dianggap masih sangat berpotensi melanjutkan jabatan mentereng tersebut di era Prabowo-Subianto. Gimana? Sepakat kan guys? Jika jabatan KASAL tetap dipercayakan kepada Laksamana Muhammad Ali? Komen di bawah dong? Lalu jabatan yang paling aduhai yang tak bisa luput dibahas adalah jabatan sebagai Panglima TNI. Nah sekarang, Jenderal Agustus Subianto dipercaya Presiden Jokowi menjabat sebagai Panglima TNI. Sebelumnya, ia hanya sebulan menjabat sebagai KASAT karena prestasi itulah namanya masih dipandang sangat kuat untuk tetap menjadi Panglima TNI di era Prabowo-Gibrat. Masih ada waktu setahun untuknya sebelum pensiun di dunia militer. Selain itu, Jenderal Agustus adalah orang kepercayaan Presiden Jokowi. Dan publik tahu bahwa di Pilpres 2024 lalu, Presiden Jokowi ngedukung paslon 02 Prabowo-Gibrat. Tentu saja tak sulit bagi Pak Prabowo mengiyakan request Pak Jokowi agar tak mengganti Jenderal Agustus sebelum masa pensiunnya tiba. Bukan begitu guys? Nah selain jabatan-jabatan militer yang sudah kita bahas sebelumnya, masih ada nih jabatan mentereng yang juga penting kita bongkar, yakni Kapolri. Saat ini kita juga pada tahu lah ya bahwa jabatan Kapolri dipegang oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo sejak Januari 2021. Jenderal Listio Sigit pun masih berumur 54 tahun dan tentu saja masih ada beberapa tahun ke depan dirinya mengabdikan diri kepada negara sebelum ia pensiun. Namanya pun masih diprediksi bakal menjabat Kapolri di era Prabowo-Gibrat. Nama lain yang masuk radar sebagai Kapolri di pemerintahan berikutnya ada Komisaris Jenderal Wahyu Widada yang sejak Juni 2023 mengemban amanat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Jenderal Bintang 3 ini pun masih berusia 54 tahun. Ia masih berpeluang untuk naik tata menjadi Kapolri. Terakhir ada jabatan yang juga tak kalah penting untuk dibincangkan, yakni Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Ada beberapa nama yang bisa menggantikan Budi Gunawan yang sejak September 2016 menjabat sebagai Kepala BIN. Namun nama yang paling kuat mencuat di permukaan dan dianggap paling pas adalah Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Di samping backgroundnya sebagai mantan kasat dan guru besar manajemen strategis sekolah tinggi hukum militer AHM PTHM, di Pilpres 2024 ini Dudung pun menjadi bagian tim pemenangan Prabowo-Gibran. Secara emosional pun antara Dudung dan Prabowo memiliki kedekatan yang cukup berat. Karena itu jabatan mentereng ini sangat potensial dinahkodai oleh Dudung Abdurrahman. Cukup pasti guys jika memang benar-benar terjadi. Nah dari nama-nama yang Mimin sebutkan tadi, ada gak sih nama lain yang menurutmu layak dipertimbangkan? Jika ada, komen di bawah down. Thank you, update lovers!